Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Abdillah masih di SHP nah ini saya mau penuhi janji saya ya di video sebelumnya mau membuat cairan beras dari bahan kuningan asli kuningan kuningan sari nah ini sekarang saya akan larutkan kuningan ini dengan ini teman teman ini HNO HNO3 ini namanya HNO3 atau asam nitrat gitu ya kalau misalnya untuk melarutkan emas itu pakai akuaregia atau perbandingan HNO3 1 dengan dan HCL3 gitu teman teman nah ini karena ini bahannya kuningan makanya cukup dengan HNO3 saja teman teman oke sekarang kita mulai larutkan ya teman teman ya mudah mudahan berhasil nanti kita lihat hasilnya ini membutuhkan waktu sekitar sengaja sengaja saya buat video ini malam malam karena supaya besok saya bisa mulai proses untuk pembuatan cairannya karena ini harus dilarutin dulu kalau misalnya besok atau siang siang kita larutin nanti lama nah kita harus diamin ini semalaman sampai larut nanti kita besok pagi langsung bikin cairannya ada nyingat ini maaf ini suara saya lagi bintang lah soalnya lagi gak enak badan teman teman capek oke kita larutin ya mulai masukin pelan pelan nah ini nanti reaksinya akan seperti apa nanti lihat pokoknya ini jangan ditiru teman teman jangan ditiru kalau misalnya teman teman tidak mengetahui ilmunya lah tidak mengetahui caranya gitu ini saya juga tadi cari cari sarung tangan gak ada habis makanya ini saya juga harus hati hati dimasukinnya karena saya gak pakai sarung tangan oke kita mulai masukin bismillahirrahmanirrahim hati hati ya nah ini kita larutin tuh lihat reaksinya teman teman ya ini hati hati lumayan HNO3 ini lumayan sangat keras lah ya namanya juga air keras pokoknya pokoknya nanti besok pagi kita lihat kalau misalnya udah larut semua warnanya akan biru teman teman karena ini mengandung mengandung tembaga atau koper mengandung tembaga atau koper dan zinc teman teman ini ya tuh lihat tapi pokoknya kita pindahin dulu ke tempat yang aman supaya tidak asapnya tidak mengganggu kita pindahin ini aja teman teman tutupin dengan kain basah ya supaya asapnya tidak begitu menyengat aduh aduh nah itulah ini biasa lagi pengetesan tadi ada yang dari Indramayu pengetesan cincin cincin suping dari Indramayu sekalian saya mampu memperkenalkan kolam renang baru ini dia kolam renang baru bisa fokus nih kolam renang baru saya ini bak kapasitas 600 liter sedangkan yang ini kapasitas 300 liter yang ini kapasitas 600 liter lebarnya 180 eh 120 maaf panjangnya lebarnya 60 tingginya 90 cm 700an lah 700 literan cuman ini kapasitas cairannya mungkin 600 literan lah keisinya segitu nama keseliteran lah nah ini instalasinya seperti ini sederhana ini saya buat khusus untuk proses spare part motor karena kan kemarin kayak kemarin juga kan ada yang dari Medan tuh belajar kesini beli paket disini dan disini ternyata saya kan memproses pin-pinan sekarang ya belum ke sepetak motor lagi dikan makan ya lagi ada kerjaan itulah di video sebelumnya udah saya jelasin mengapa saya proses pin-pinan karena meskipun kecil kuantitinya banyak meskipun kecil murah tapi kuantitinya banyak teman-teman makanya prosesnya lebih mudah kita gak usah dipoles gak usah diapal kita tinggal celup tinggal proses jadi sedangkan sperpat motor itu ribetnya cuma diproses treatment dipoles menghilangkan cet bahan pelasan pemolesan treatment lah banyak langsung sebelum diproses nikel itu banyak prosesnya nah setelah sudah bagus diproses poles dan sebagainya sudah layak dicelup maka kita proses celup nah gitu makanya sekarang saya bikin khusus bug yang besar supaya gampang nanti pas ada yang belajar kesini atau yang mau belajar disini sekalian beli paket silahkan saya siap jadi sesuai dengan tujuan kalian kalian mau beli paket untuk spare part proses spare part motor atau barang yang besar lah ya nah saya udah ada gitu udah dimulai mau nikel sama crew aku atau pakai koper 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 cyanid kak koper asik kak boleh disini saya ada komplit cuman mohon maaf udah saya sering jelaskan juga kalau misalnya yang nanyain ke saya proses jean plating maaf saya kurang mendalami tahu prosesnya tahu bahan-bahannya tapi saya kurang mendalami saya kurang pengalaman disana teman-teman makanya kalau misalnya ada yang beli pakai ada yang beli cairan zinc plating ke saya begitu ada masalah harus nunggu kabar dari saya karena saya juga nanyain ke yang udah berpengalaman lah gitu ke teman saya kalau zinc plating jujur saya belum bisa belum begitu paham lah karena disini butuh pengalaman bukan sekedar tahu racikan obatnya tahu bahan-bahannya tahu prosesnya bukan sekedar itu tapi kita harus bisa juga harus tahu juga cara untuk menghadapi masalah kedepannya nah seperti itu mohon maaf ini kemarin WA saya itu seperti ada yang ngehack ya teman-teman kalau misalnya boleh seudown itu ada yang ngehack kenapa karena awal mula hp saya error itu kontak kok enggak pertama saya menulisnya itu pas di status kok status yang lihat 2 men sedikit gitu ya biasanya 300 minimal 200 orang lah yang lihat ini cuma 50 orang 58 orang saya curiga pas lihat di chat oh iya kata saya kok kontaknya pada hilang gitu kan pertama itu pertama kontaknya pada hilang saya ada kemudian saya ada perlu sama seseorang ada perlu sama seseorang untuk istilahnya saya mau apa menanyakan sesuatu lah orang itu ternyata saya cari-cari kontaknya enggak ada chatnya juga enggak ada nah begitu ketemu nomornya ya chatnya udah pada enggak ada media foto segala macam udah enggak ada nah disitu aduh kata saya saya kalau istilahnya hp saya restart aja nah udah di restart kemudian enggak lama kemudian teman-teman malam kan itu ya saya restart hpnya saya lanjut tidur istirahat nah pagi-pagi pagi-pagi ada yang nelfon saya lewat nomor biasa saya kebangun kan ya jam saat 6 saat 6 ada yang nelfon saya pakai nomor biasa bang katanya kenapa WA-nya enggak aktif katanya WA-nya cek di satu WA-nya enggak aktif kirain masih tidur enggak mungkin belum dibuka WA-nya nah itu saya belum coba saya lihat dulu itu bang saya kirim foto katanya corong dilihat dulu katanya gitu nah pas saya mau buka WA ternyata disitu keterangannya harus saya verifikasi ulang nomor lompok keluar sendiri kata saya kan berarti ada yang pakai padahal saya enggak ngerasa klik atau ngeklik itu ya situs atau apa gitu ya ngeklik ini enggak ngerasa ngeklik apapun gitu enggak ngerasa yang aneh-aneh lah maksudnya kalau saya sibuk kerja kan kalau siang nah makanya disitu saya aneh saya verifikasi nomor nomornya udah hilang semua teman-teman sama chat-chatnya saya enggak sempat ngebackup kan enggak sempat apa mencadangkan gitu kalau tidak makanya pada hilang teman-teman tolong kalau misalnya masih ada nomor saya tolong di P lah di ping soalnya saya nomornya pada hilang ini sebagian ketemu sebagian ketemu setelah saya istilahnya memperbaharui memperbaharui email kebetulan ada sebagian kontak ada di email nah tapi banyak juga teman-teman yang enggak kesave yang enggak ada di saya gitu makanya tolong kalau misalnya ada teman-teman yang perlu sama saya atau gimana ya tolong diping lah HP saya gitu kontak saya terus kasihin nama disitu saya anu saya anu gitu apalagi soalnya chat semua ilang beneran teman-teman yaudahlah mungkin itu dulu video dari saya ini part 2 ya berarti besok buat cairannya sekalian ngetes itu di part 3 biarin teman-teman ya biar istilahnya kelihatan banyak upload biar jelas juga sih tadi kan penasnya udah ya kita larutin si kuningannya pakai HNO3 setelah dilarutin pakai HNO3 nanti besok pagi kan udah larut semua langsung kita buat cairannya langsung gitu teman-teman udah kita matiin dulu sengaja sih malam-malam cairannya supaya apa ya supaya besok saya tinggal proses gitu soalnya besok saya masih banyak masih banyak yang harus diproses teman-teman di barang lumayan nih ada 500 piece langsung mana lagi ya nih teman-teman kalau ngepercaya ini semuanya di beras ini ini ada 2000 pisan lah 2000 pisan harus diproses seperti biasa ini gak ada pertama ini kewenangan ini kewenangan nah kewenangan ini ada banyak teman-teman ada 10.000 piece kewenangan satam kalau ada yang minat boleh lah kontrak saya lah ya ada 10.000 piece di atas masih ada ini 5.000 piece kantong ini di atas ada 5.000 piece aduh yaudahlah segitu dulu video dari saya Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh